Secara color grading video dengan menggunakan aplikasi Adobe Lightroom Mobile So, langsung saja buka video yang akan kita color grading Selain screenshot Oke guys, selain screenshot Lalu foto nanti ke aplikasi Adobe Lightroom Buka aplikasi Adobe Lightroom Kemudian masukkan preset yang akan kita gunakan dalam Color grading dan channel ok setelah itu perbaiki sedikit dari warnanya turunkan exposure nya dan naikkan sedikit saturasi nya kemudian setelah itu pergi ke Google Chrome pastikan kalian aktif jaringan internetnya oke kemudian tambahkan tab baru setelah itu kalian ketik aja loadcreator nah kalian pilih loadcreator.js setelah itu pilih download half atau sekarang kalian pilih 256 atau 194 saya disini akan memilih yang 64 kemudian download juga file nya saya bukikan import ke aplikasi Adobe Lightroom setelah itu geser kemudian selesai pengotongan pada foto yang sudah kita edit tadi dan kita sudah masukkan load nya kemudian tambahkan pada file nya agar kita jadikan load saya pilih export file nya setelah itu pilih convert to .go pilih file masukkan file body masukkan file body file download setelah itu pilih file manager nah ini adalah bagian yang paling terkait ya ke disini kalian harus mengembang file namanya menjadi .go di bagian akhirnya karena jika menggunakan file original nya dari export body atau convert body kita akan bisa di import di aplikasi VR jadi kita harus mengubah namanya disini saya akan mencati yang paling penting ada tertentu yang akhirnya kalian harus mencati di mood.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go.go setelah itu masuk ke aplikasi vn setelah itu masukkan video yang akan kalian kurang grading setelah itu masukkan video yang akan kalian kurang grading oke cari file tadi oke ini sudah masuk langsung kita coba nah ini dia guys loop nya sudah bisa kita menggunakan di video kita untuk Indonesia nya kita bisa mengatur sesuai dengan selera kita dan juga dengan menyelesaikan dengan exposure dari video kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selamat berkarya jangan lupa di like subscribe dan di komen channel ini dan jangan lupa untuk tekan atas video ini untuk tutorial untuk tutorial saya dan yang pasti lebih menarik selamat menikmati selamat menikmati